Intro Lucinta Luna mengaku keguguran usai salto hingga guling-guling di padang pasir Dilansir dari waukeren.com, meski mengaku sedang hamil 3 bulan, Lucinta Luna justru melakukan sejumlah atraksi yang ekstrim. Tak ayal aksinya tersebut membuat Lucinta Luna mengalami keguguran. Beberapa waktu lalu Lucinta Luna mengumumkan kehamilannya dengan sang tunangan yang bernama Abbas. Pelantun lagu tanpa status tersebut mengaku bahwa kandungannya sudah berusia 3 bulan. Kendati begitu banyak yang meragukan kehamilan Lucinta tersebut karena dirinya yang disebut-sebut sebagai seorang transgender. Namun Lucinta sudah berkali-kali membantah tudingan tersebut. Bantan personil duo bunga tersebut justru semakin mengisyaratkan bahwa ia memang hamil. Akan tetapi Lucinta baru-baru ini mengumumkan kabar kurang menyenangkan melalui video yang diunggah di Instagram pada selasa 10 September 2019. Dalam video tersebut, Lucinta tampak asyik menari-nari di bawah teriknya matahari saat berkunjung ke sebuah padang pasir. Lucinta pun menyebutkan bahwa ia sedang berada di gurun Sahara Afrika. Lucinta pun sempat melakukan aksi ekstrim untuk ibu hamil, seperti salto hingga berguling-guling di pasir. Rupanya aksi penyanyi yang menyebut dirinya sebagai ratu ini membuatnya mengalami keguguran. Hal ini membuat warganet memberikan komentar sinis kepada Lucinta yang kembali mengaku keguguran, padahal diduga tak hamil sejak awal. Bukan pertama kali Lucinta mengumumkan dirinya mengalami keguguran. Sebelumnya Lucinta pernah mengaku hamil di tahun 2018 lalu, namun keguguran usai dirinya terjatuh. Orang kok hobi banget keguguran? Ujar akun ek siapai. Keguguran kok dijadiin bercanda? Imbu akun ek almi rina. Kalau cewek hamil beneran mah, gak mungkin yang namanya ngelakuin hal konyol kayak gini. Pasti dijaga baik-baik kandungannya. Masa udah tau punting guling-gulingan kagak jelas? Sahud akun at Mutiwita Pansi kak bilang aja emang kagak bunting at komentar akun atria.dml Pansi kagak selamat menikmati